Terima kasih sudah masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana Pilkada Jawa Tengah. Kita tahu bahwa sejumlah tokoh kemudian turun gunung istilahnya ya. Untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah yang kemudian diikuti dua paslon. Masih bersama saya Bunga Andrea Suguparera, Pak Nurdin Halid dan juga Mas Wahid. Mas Wahid menyambung pertanyaan saya tadi, seberapa signifikankah kemudian sosok tokoh yang dalam tanda kutip ini mengendorse atau terkatakanlah Pak Jokowi atau Bumega dan juga beberapa tokoh lainnya yang sampai turun gunung untuk memenangkan paslon mereka di Pilkada Jawa Tengah ini efeknya untuk mendongkrak elektabilitas atau memberikan insentif elektoral kepada kedua paslon ini, Mas Wahid? Ya karakteristik pemilih di Jawa Tengah memang salah satu faktor bentuk selain patron klien kemudian peran tepuk itu besar, Pak. Maka kemudian peran Bumega untuk mengkonsolidasi struktur PDIP yang kuat, kader yang militan itu menjadi penting. Demikian juga Pak Jokowi ya. Paling tidak menurut saya bagaimana kemudian Pak Jokowi mengkonsolidasi aktor-aktor jaringan. Bahasanya turun gunung itu kemudian tidak harus selalu dimaknai turun ke masyarakat dress code. Tapi paling tidak tadi mengkonsolidasi aktor-aktor jaringan yang kemudian aktor jaringan itu diharapkan kemudian bisa bekerja secara masif. Karena bagaimanapun Pilpres 2019 termasuk tahun 2024, banyak sekali jaringan-jaringan relawan yang kemudian aktor-aktornya bersama langsung dengan Pak Jokowi. Inilah yang kemudian berkah politiknya masih sangat kuat dalam perspektif itu, Pak. Meskipun tadi ya ada disinsentifnya juga apa, tadi pulutnya kalau bahasa Jawa ketika tadi orang-orang yang tidak senang, tidak kemudian cocok, ada berbagai nilai yang kemudian dianggap tidak sesuai itu kemudian berpindah laluan. Oke, tapi Anda melihat sosok Jokowi Dodo di Jawa Tengah ini masih memberikan efek atau punya efek yang luar biasa? Walaupun sudah tidak menjadi presiden. Lebih besar, Pak. Tadi bagaimana mengkonsolidasi aktor jaringan, kemudian aktor jaringan itulah yang nanti akan bekerja secara masif. Itu yang pertama. Paling tidak atis itu. Kemudian tentu kalau kemudian nanti harapannya lebih besar pada bagaimana tadi Pak Jokowi turun langsung ke Gresho. Tetapi tentu ini harus juga masih harus dicek kembali. Oke, kan kalau kita lihat kan Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng. Begitu. Sementara efek Jokowi masih Anda katakan masih besar. Bagaimana nanti kemudian pemetaan suaranya untuk kedua paslon ini? Ya, saya kira sekarang teritori kewilayan sudah mulai nampak ya, Mbak. Mana yang kemudian leading di wilayah Pantura, leading di wilayah basis-basis, kalangan santri, kemudian termasuk di Suluraya yang sekarang juga sudah mulai menguat intensitas kompetisinya. Nah, inilah kemudian di mana nanti kemudian Pak Jokowi akan fokus, kemudian di mana misalnya ada... Mesin partai politik PDI Perjuangan. Iya, betul. Antara relawan, antara mesin partai itu tentu akan saling mengisi itu. Oke, cukup menarik ya kalau untuk kita lihat battleground dari Jawa Tengah ini karena juga ada wilayah Pantura, kemudian perkotaan termasuk soal daerah-daerah santri atau pesantren begitu ya yang kemudian juga punya basis suara tersendiri untuk kedua paslon. Nah, kalau untuk Bung Andreas Hugo sendiri, bagaimana untuk Bumega sebagai kita lihat kan Bumega, Ketua Umum PDI Perjuangan, apakah nanti juga akan turun ke masyarakat untuk memenangkan Pak Andika dan juga Mas Hendi ini? Ya, Bumega jelas sebagai Ketua Partai, Ketua Umum Partai yang mempunyai tanggung jawab dan untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah, pilkada di seluruh Indonesia, di samping membuat keputusan, mengkoordinasi, juga mengkonsolidasi. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Bumega Jawa Tengah-Jawa Putri, kemarin adalah melakukan konsolidasi terhadap mesin papa. Dan itu adalah salah satu cara untuk kemudian mendorong masyarakat, mendorong para pemilih untuk memilih pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Karena orang tahu, masyarakat Jawa Tengah tahu. Bumega itu sebelum menjadi anggota DPR pun, beliau berkampanye di Jawa Tengah. Tahun 1987, kalau tidak salah, Bumega itu terpilih menjadi anggota DPR di Jawa Tengah. Jadi masyarakat Jawa Tengah sudah sangat mengenal Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebelum beliau menjadi Ketua Umum sekalipun. Jadi kekuatan itu sudah sangat mengakar. Figur Ibu Megawati sudah sangat mengakar di Jawa Tengah. Sehingga kalau mau bilang istilahnya tadi Mas Lait, ngalap berkah ya. Saya kira ini juga salah satu insentif elektoral yang bisa diperoleh melalui Ibu Megawati untuk pasangan Pak Andika dan Mas Endi. Saya kira disinilah poin daripada elektronik. Dan disitu di samping beliau sebagai Ketua Umum Partai, beliau mantan Presiden, Presiden kelima Republik Indonesia ini. Tapi beliau juga mempunyai kuatan moral untuk memberikan dukungan kepada pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Disinilah saya kira pentingnya figur-figur yang berada di belakang, berada di sekitar daripada calon yang didukung oleh partai tertentu. Saya tidak melihat hal tersebut pada figur yang lain, tapi saya coba untuk melihat bahwa kehadiran Ibu Megawati itu penting untuk pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Oke, kalau Pak Nurin Halid sendiri, kalau memang betul nanti Pak Jokowi akan benar-benar menyapa masyarakat untuk memberikan atau mempertegas, ini loh saya dukung Paslon, Pak Lutfi dan juga Gus Yassin. Ini yang kemudian ditunggu oleh Kim Plus ya, berarti? Ya, jadi begini, sebagian besar masyarakat kita itu masih menganut budaya paternalistik, yaitu pengaruh tokoh itu dalam setiap pilkada itu penting sekali. Surveys juga menunjukkan bahwa ketika ada tokoh dari berbagai kalangan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain sebagainya, itu ketika turun secara langsung mendukung seorang calon, itu maka elektron itu bisa terdolak luar biasa. Nah, oleh karena itu, Bapak bilang Pak Jokowi turun kemudian Budaya Turun, ini sangat menarik ya, sangat menarik, berubut pengaruh di Jawa Tengah. Kita harus mengakui bahwa Jawa Tengah itu adalah basisnya PDP, sehingga kedua tokoh PDP ini turun, maka itu akan sebagai mencerahkan demokrasi rakyat. Nah, tinggal nanti rakyat yang menentukan sebagai yang berdaulat. Nah, saya yakin bahwa kalau Pak Jokowi memang punya kesempatan ruang dan bisa turun secara langsung, itu sangat menguntungkan tidak hanya masyarakat Jawa Tengah, tapi juga daripada keterpilihan Pak Ahmad Lupi dengan Yusia Asin. Begitu pula, Ibu Meka kalau turun itu sangat menguntungkan daripada Pak Nika, sehingga ini pertarungan sangat selit sebetulnya di Jawa Tengah ini karena dua tokoh talon gubernur adalah betul-betul seorang puimpin yang syarat dengan pengalaman. Pak Ahmad Lupi di kepolisian, kemudian Pak Andika di tentara. Dua-duanya ini punya pengalaman yang luar biasa. Nah, karena itu yang diuntukkan adalah masyarakat Jawa Tengah sendiri. Nah, ketika dua tokoh, Ibu Meka sama Pak Jokowi turun, ini dua-duanya mantan. Pertanyaan tidak punya prestasi masing-masing. Ini yang diuntukkan ini rakyat Jawa Tengah, tinggal rakyat yang mana yang terbaik di antara yang baik. Bukan yang terbaik di antara yang jenek, yang terbaik di antara yang baik. Dua pemimpin adalah yang kita harus mencari yang terbaik di antara yang baik. Dan saya yakin bahwa, kalau saya tentu subjektifitasnya Partai Golkar, karena kita menukung Pak Mahlupi, tentu kita mengatakan bahwa yang baik ke depan yang matahakan datang adalah Pak Mahlupi untuk Jawa Tengah. Oke, tapi begini. Tadi kan dari tadi kita sudah membahas soal Pak Jokowi, Ibu Meka, Turun Gunung, dan segala macam lah ya. Soal tokoh-tokoh nasional begitu. Mantan Presiden yang diharapkan bisa memberikan insentif elektoral. Tapi yang kemudian dilupakan atau jangan juga dilupakan adalah bagaimana Gen Z ataupun pemilih muda di Jawa Tengah yang baru pertama kali mungkin ya di Pilpres ataupun di Pilkada ini punya hak suara untuk memilih. Nah, bagaimana strategi kedua pasangan calon ini untuk bisa meng-guide atau meng-grab pemilih muda selain dari soal tokoh yang turun gunung tadi, Bung Andres dan juga Pak Nurdin. Saya ke Bung Andres dulu deh. Bung Andres. Ya, setiap pasangan ini tentu mempunyai target strategi terhadap segmen pemilihnya gitu. Begitupun dengan pasangan Pak Andika dan Mas Hendi untuk Jawa Tengah gitu. Banyak tokoh-tokoh muda yang sudah turun untuk berkampanye untuk Pak Andika dan Mas Hendi di sini. Saya kira ya target-target itu tentu dilakukan oleh semua pasangan. Dan di PDI Perjuangan tentu ya fokus pada Gen Z itu menjadi salah satu target penting gitu. Dan kita tahu gitu, instrumen yang paling efektif untuk mencapai target itu ya sekarang kita melihat misalnya dengan media sosial. Karena mungkin Pak Gen Z itu tidak terlalu tertarik untuk hadir langsung di dalam pertemuan, tatap muka. Tapi mereka merupakan calon pemilih yang aktif menggunakan media-media sosial. Saya kira itu juga itulah yang dilakukan oleh pasangan Pak Andika dan Mas Hendi gitu. Dan selama ini ya saya tahu bahwa menggunakan instrumen-instrumen itu cukup efektif di dalam meningkatkan tingkat keterpilihan dari Pak Andika dan Mas Hendi. Oke, kalau Pak Nurin halit sendiri bagaimana untuk menggrep kaum muda, kalangan muda Gen Z begitu yang kita tahu di Jawa Tengah juga angkanya cukup tinggi begitu ya. walaupun tadi dikatakan oleh Mas Wahid sosok figur, kultur ini masih cukup diperhitungkan begitu. Lalu yang kemudian juga jangan dilupakan adalah soal kaum muda atau kalangan muda. Bagaimana strategi paslon Pak Ahmad Lutfi dan juga Gus Yassin ini? Apakah cukup dengan Pak Jokowi dipertegas mendukung pasangan Lutfi dan juga Gus Yassin? Atau nanti akan seperti apa? Kan kita tahu anak-anak itu kritis dan juga realistis. Pak Lutfi sudah sangat memahami anak bumi Jawa Tengah ya, khususnya di bidang kepemudaan, apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Oleh karena itu berbagai program nanti akan disampaikan dalam, kita tampaknya beliau salah satunya misalnya sekarang ini adalah digitalisasi. Digitalisasi ini adalah sebuah kebutuhan bangsa kita, karena dengan digitalisasi itu merubah peradaban, sebagai sebuah peradaban baru merubah penilaku daripada masyarakat, masyarakat itu sebenarnya kita, cara bergaul, cara berorganisasi, cara berkomunikasi, dan sebagainya. Nah oleh karena itu maka Pak Lutfi selalu merangkai berbagai program yang bersentuhan dengan apa yang menjadi harapan daripada anak muda kita. Dan perlu kita pahami bahwa potensi generasi Z kita maupun pemuda lainnya, itu adalah merupakan modus demokrati oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka ini tidak boleh terlewakan dalam hal perencanaan program, dan Pak Lutfi sudah merangkai berbagai program yang bersentuhan dengan apa yang menjadi minat, yang menjadi harapan daripada kaum muda kita, generasi Z kita itu. Begitu Pak. Oke, kalau Mas Wahid terakhir, Mas Wahid, kalau di Jawa Tengah sendiri karakteristiknya seperti apa sih sebenarnya kalau memang figur? Kalau memang figur, seberapa besar kemudian efek dari tokoh-tokoh yang nanti akan turun gunung? Apakah nanti di debat kedua juga penampilan dari adu visi misi dan juga gagasan juga dilihat oleh para pemilih muda termasuk juga swing voters atau undecided voters nantinya? Saya pamit ya, saya pamit karena sudah. Oke, terima kasih Pak Nurdin Halid, terima kasih atas waktunya, terima kasih. Silahkan Mas Wahid. Pertama, saya kira tokoh tetap akan berpengaruh, Mbak. Tadi ada Bumega, Pak Jokowi, kemudian tentu juga tokoh-tokoh kuat di tingkat lokal termasuk kemudian keberadaan ulama. Itu yang berkaitan dengan, memang secara spesifik kita bisa melihat, Mbak, demografi Genji dan milenial Jawa Tengah. Contoh misalnya berkaitan dengan ASN, itu 52 persen generasi Z dan milenial. Maka kemudian program-program yang solutif dan yang paling penting juga adalah kemasan. Karena kemasan yang menghibur, yang kemudian cocok dengan Genji itu menjadi penting. Nah, semalam sudah mulai di spil saya kira. Misalnya ketika Pak Lutfi mengatakan akan ada kartu zilenial, ngopi gratis, internet gratis. Juga sama dengan Pak Andika yang mau mencoba menggunakan satri untuk internet. Ini kan nanti pada akhirnya muaranya adalah untuk Genji dan milenial. Pada depan maka debat kedua, ketiga itu sangat menentukan. Paling tidak untuk swing voters yang hari ini bisa jadi masih sekitar 10 persen. Oke, nanti kita akan nantikan setelah kita lihat penampilan debat perdana kemarin para kedua paslon. Kita tentu akan masih melihat bagaimana visi dan juga misi dari kedua paslon. Silahkan, Bung Andres. Ya, di samping insentif untuk elektoral, kehadiran dari figur-figur tertentu itu bisa menjadi insentif juga. Tadi sudah disinggung oleh Mas Fahit. Jadi, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Dan kita lihat saja nanti, kehadiran daripada calon-calon figur-figur ini. Oke, walaupun memang ada tokoh-tokoh yang turun gunung, tapi yang pasti kita harapkan visi dan juga misi program yang solusi untuk menjadikan Jawa Tengah lebih baik. Itulah yang kemudian diimpikan oleh warga Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih, Bung Andres. Sugao Parera telah bergabung bersama kami. Mas Wahid, terima kasih. Dan juga sebelumnya tadi ada Pak Nurin Halid juga sudah bergabung. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi.